selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi supaya selamat menikmati 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 Jadi kebersamaan baik secara hati, pikiran, dan semangat menjadi hal yang sangat penting buat kita semua. Dan tentunya kebersamaan kita ini insya Allah akan terjalin, akan terbawa terus. Dan yang paling penting kita ini, apalagi Imam Shatter adalah salah satu wajah Indonesia di US. Terutama di DCI. Dan tentunya sebagai wajah dari Indonesia, perhubungan kita, kebersamaan kita, dan juga keakaran kita, itu menjadi hal yang sangat penting. Mereka bisa menilai bagaimana keharmonisan kita, kemaju-kemaju umat kita, diversiti kita juga menjadi suatu kebuatan. Jadi sebuah kebuatan yang bisa kita konjolkan, dan justru di banyak negara, mungkin di banyak pihak, itu bisa mengembangkan. Tapi kami melihat dari salah satu contoh poklin yang ada di sini, ini adalah kekuatan tidak besar. Nah, dan tentunya ini yang harus kita keluarkan, kita sebuah kebanyakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Memang kami juga sangat berbahagia keluarga bisa di sini, karena sebetulnya kami inginnya itu lebih cepat datang ke sini. Tetapi karena memang kebetulan proses yang agak panjang kali ini, saya disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, proses ini adalah proses paling panjang untuk Dugas, ada 33 Dugas, karena kebetulan memang karena ada COVID-19, sehingga kehadiran kami untuk fit, eh, propertas di DPR itu memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara virtual. Karena pelancarkan undang-undangnya harus dilakukan tetap bertemu fisik, jadi dicarikanlah waktu. Apalagi kan waktu itu kita ingat di pertengahan tahun lagi tinggi-tingginya COVID. Jadi memang dicarikan formula yang terbaik, ada didapatkan formula yang terbaik, sehingga memang prosesnya ini, proses kami ini menjadi lebih lama. Tapi saya mengakini semua ini pasti memberikan hikmah yang terbaik buat kita semua, karena kalau mungkin kami berangkatnya lebih cepat, mungkin kita juga tidak bisa performa secara langsung. Mungkin kita akan bertemu secara virtual, jadi semua itu ada hikmahnya, semua itu ada barokahnya. Jadi alhamdulillah, sekali lagi, saya sebagai Duta Besar Indonesia yang baru, itu tentunya juga mempunyai banyak keterbatasan, keterbatasan. Mempunyai banyak keterbatasan yang dimana tentunya membutuhkan banyak juga masukkan, inputan dari bapak-bapak di sini, bagaimana agar saya bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada saya ini dengan baik, dengan benar, dan memberikan rasa manfaat untuk kita semua. Jadi, sekali lagi, saya sangat-sangat berbahagia dan harapannya tentunya kita selalu diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesuksesan, keberhasilan adalah apa yang kita inginkan, dan yang paling penting adalah kita selalu dalam jenis dengan Allah SWT. Dan dalam kesempatan ini, kami juga pimpin kami selalu terbuka untuk bapak-bapak dan ibu, apalagi yang ingin mengetahui kami tentang kami yang lebih banyak, dan insya Allah kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini terhenti karena adanya COVID-19 ini, bisa kita akhirkan kembali. Baik itu kegiatan yang menyambut kemanusiaan, keagamaan, dan yang lain-lain bisa kita aktifkan kembali, ya tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar, karena kita belum sepenuhnya keluar dari COVID-19 ini, apalagi sekarang ada varian baru, varian omitron, yang walaupun disampaikan tidak deadly, tidak mematikan, tetapi penyebarannya relatif itu lebih cepat berjalan hal penyebarannya. Tetapi, sekali lagi itu tidak menurunkan semangat kita untuk tetap menjaga silaturah kita, tetap menjalankan silaturah kita, dan saya melakini, apabila itu semua terjaga, kita semua akan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Dan saya juga sangat mengapresiasi dan memberikan upload yang luar biasa, dan berada di malam saya. Ini suatu hal yang sangat, acara umur pagi ini, memang suatu acara yang sangat luar biasa. Ini saya bilang, ini panik, walaupun saya baru, saya bilang, ini paniknya pinter. Kenapa? Semuanya dikasih makan, orang kalau dikasih makan itu pasti dateng dan senang. Makanya saya lihat pagi-pagi, mukanya pada senyum, senyumnya. Jadi benar, dikasih makan dulu, baru disuruh bicara. Kalau disuruh bicara, udah lapar, ini lama banget, ini harus ngomong dulu. Kan kalau gini senyum, makanya udah kenyang, kalau perutunya hati tenang, Alhamdulillah. Semuanya jadi enak menjalankan. Jadi Bapak-Bapak, Ibu, sekali lagi, terima kasih atas sambutannya, dan tentunya kita harapkan Imam Center ini terus menjadi center of action buat kita semua, kemana yang tepat untuk kita bertemu, dan juga tempat untuk kita saling belajar, menambah penguasaan kita, menambah penguasaan kita, dan juga menjaga kekuatan dari maju bukan kita yang ada di sini. Jadi, saya pun akan berusaha, dan dalam akunan kamasita saya sebagai dupes di sini, untuk mendorong Imam Center ini untuk selalu berkiprah, tidak hanya untuk muslim di, orang muslim di Indonesia, para kita tetapi juga untuk kebaikan muslim di bayang negara. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Pak. Terima kasih atas sambutan awal, ini tentunya sambutan bukan yang terakhir buat kita, tapi ini adalah awal, dan akan menanggalkan sambutan-sambutan beliau berikutnya. Ya, terima kasih. Amin, insyaAllah. Dan seperti sudah beliau sampaikan, beliau akan membuka pintu, membuka ini terhadap kita semua, terhadap masyarakat Indonesia, dan kita juga tentu akan embrace beliau dengan misinya tentunya, untuk misi Indonesia, dan kita juga ini, Pak, sebagai organisasi Indonesia di sini, kami juga akan siap membantu misi kerja Bapak, insyaAllah kita bisa sinergi, ya sama-sama seperti tadi waktu jadwal beri, Bang Kerdal sampaikan, kita akan lead awal community, kapasitinya, insyaAllah, dan menggunakan kapasitas biologi kita, insyaAllah. Ya, tentunya, saya pikir ada baiknya juga, kita akan menggunakan satu, saya minta dari senior, untuk memberikan satu kata, apa, sambutan, mungkin Pak, yuk, coba sedangkan, Pak. Atau mau, begini, penggaling, Pak. Saya di sini saja, ya, Pak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedatangan Bapak, Uda Besar, perusahaan ini, ini sangat menemirakan kita, karena sudah berbulan-bulan, kita ini merasa sebagai anak yatim-yatu, yang tidak disukai orang. Kita mendapat ayah angkat, yaitu Duta Besar, baru enam bulan, melihat tingkah laku kita, sudah tidak merasa. diganti, baru. Buat itu, kita senang sekali, buah ingat, Bapak baru ini, yang akan, mengasuh kita. Baru tujuh hari, sudah tidak merasa, karena barangkali tingkah laku kita ini, tidak baik. Kemudian kita tunggu, dan tunggu, dan tunggu, kasihan Pak Iwan. akhirnya kita mendengar, Bapak Rosan akan datang, sebagai Duta Besar, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kerasan Pak. Jangan dipanggil lagi. Amerika itu, dulunya kan, banyak orang ingin, jadi Duta Besar di sini. Tapi baru kali ini, tidak banyak yang ingin. Jadi, ya itu lah, tapi kita harus menunggu. Tapi, please, be sure, Bapak kita ini, anak baik-baik. Seperti dikatakan Pak Ari tadi, kita akan siap membantu Bapak, dalam banyak hal. Apa saja yang Bapak tujuh, itu isu Allah. saya ini dianggap sebagai sesepu, Pak Ari sih. Saya di sini sudah lebih 50 tahun. Dari Bapak waktu di Oklahoma City dulu, barangkali saya sudah di sini dulu. Saya dulu membawa, pameran lukisan, ke Oklahoma State lagi itu, tahun 70 sekian, dengan Pak Amri Yahya, diundang ke sana. Tapi saya belum melihat Pak Rosan. Ya, Alhamdulillah, Bapak akhirnya, berada di sini. saya di sini dulu bekerja di Voice of America, barangkali 40 tahun saya di sini, Pak. Kemudian, pensiun, saya mau balik ke Indonesia, Pak, sepertinya orang Indonesia tidak suka pada saya. Jadi saya kembali di sini, Pak. Paspor masih hijau, Pak. Kebalikannya lubas, ya Pak. Kebalikannya lubas, ya Pak. Kau yang duta besar abadi ini, beliau ini. Duta besar. Jadi dupen ke datang, nggak apa-apa, ya Pak. Saya kira begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Pak Nur Atan. Jadi ini memang, apa, sambutan awal, Mas Amang. Mungkin Mas Amang sih, Mas. Kalau Pak, ini kita persilahkan, Chairman kita, kuliau, apa, info di, Pak Chairman kami ini, Mas Amang. Ini Mas, enggak kan, Mas. Ya, kami berikan kesempatan, Udur Chairman. Kalau, ini Mas. Iya, nggak apa-apa. Biar perkenalkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, Pak Rosan, yang terhormat, dan Ibu Ayu. Saya hanya, atas nama Imam, sekali lagi selamat datang. Dan sama pesannya, yang Pak Nur, semoga betah. Dan, seperti yang Pak Nur juga bilang, Insya Allah, dengan adanya Imam Center ini, tentunya, kami amat senang, membantu, sebagian dari tugas, pemerintah Indonesia, mengurus, jamah kita, para muslim, maupun juga, masyarakat secara umum. Tapi dengan keberadaan Imam Center di sini, tentunya, kita tidak bisa eksklusif. Jadi kita harus buka, dan mungkin Mas Arif juga jelaskan, bahwa program kita ini, salah satunya adalah, bukan mengenalkan, tapi menekankan, Islam yang rahmatan, bil alami. Insya Allah, itu salah satu misi yang tentunya kita bawa. Ini itu saja, tadi dia. Malah, malah datang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ini Mas Amang, kaitan dengan program Endowment Fund, beliau. Kita sudah outreach ke ini, Pak, keamanan fund. Nah, mungkin kita harus outreach-nya ke Rikapito. Oke, terima kasih. Sekali lagi, Bapak-Ibu, Ibu-Ibu, terima kasih. Kemarin juga kami sampaikan, buat mungkin saya update ke Bapak-Ibu, bahwa kami dari Imam itu, mengirim delegasi khusus, menyenguh Pak SBE. Jadi, satu minggu lalu, kami sudah, ada saya, ada Pak Gerdaus, ada Mas Priok, sama ada, bersama Ustaz Fahmi. Jadi, kami, waktu yang sama, jam 9 minggu lalu, kita dikasih, exclusively, di invite, kita, apa, minta mereka, mereka invite secara khusus. Dan kita, kembali, apa, dikasih kesempatan, bertemu dengan beliau, dan beliau, menitipkan salam, kepada Bapak-Bapak, dan Ibu semua, yang sudah setiap hari, mendoakan. Ada kajian, subuh kita, tiap hari, dipimpin oleh Ustaz Fahmi, dan Alhamdulillah, beliau itu, recovery-nya sangat cepat, dokternya juga, surprise, beliau ada operasi, tetapi, dokternya itu, surprise, karena, waktu kami ke sana, juga sudah segar, gitu ya, kami pikir masih ada, recovery masih terlihat, tapi Alhamdulillah, segar, dan walaupun, setelah pulang, hari ini, sudah akan kembali ke Jakarta, masih harus terapi, dikontrol di Indonesia, tapi, dikirim hasilnya ke sini, dan beliau titip salam, dan memang Pak, pesannya pada saat, peresmian ini, beliau ada tiga, tiga hal, yang dia sampaikan, dan kita, Alhamdulillah, misinya kita juga, in line dengan pesan beliau, yaitu, tolerance, peace, tolerance, love, and peace, jadi kita sampaikan Pak, perkembangan-perkembangan, kita selamanya, dari 2014, sampai ke, hari ini, ya, dan beliau sangat, mengapresiate, kepada semua volunteer, yang sudah mendidikan, dedikasikan waktunya, tenaganya, uangnya, semua, hanya untuk, membangun komunitas Indonesia, melalui center ini, ya, seperti Pak, di, di, di sampaikan, semoga kita toward, community kita ini, menjadi center ini, center of excellence, so, sekali lagi, terima kasih Pak, kita, acaranya kita sudahi, beliau banyak sibukkan, ya, jadi, mungkin, saya gak tahu, kalau mau foto, gimana caranya, segini banyak gitu ya, tapi, mohon maaf, gitu ya, kenapa? di luar di parking, di parking, di parking, mungkin dingin, ya, ya, nanti, ya, nanti, karena, ya Pak, kalau di sini, kalau di luar, itu, apa, noise, distruktur itu, harus dibatasi, setelah jam 9, Pak, makanya, kita harus, setelah jam 9, Pak, ya, jadi, mohon maaf, mungkin, kalau luar, juga, kamar dunia, masih, waktu tenggangnya, masih belum jam 9, Pak Besiden, ya, kalau ada pertanyaan, kalau ada jam 9, boleh? Boleh, ya, silahkan, Alhamdulillah, mumpun pagi, ini, semakin ramai, kalau tak, ya, jangan, 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 terima kasih, Pak Besiden, Alhamdulillah, sejak imam center berada, dan, kegiatan-kegiatan imam center, semakin, dirasakan manfaatnya, dan juga, semakin, banyak, dan, hari ini, jelas, terikat, semakin banyak, Pak Besiden, mungkin, untuk lebih, terus, memanfaatkan, takmirul mas Sajid, ya, yang ada di imam center, kalau Pak Besiden, kebetulan, weekend, ada di rumah, tidak sibuk, mohon datang, Pak, ya, semoga, imam center, semakin rane, Pak, demikian, dari jam 1, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, so, welcome to, welcome to, welcome to the new ambassador, yeah, so, okay, thank you, Thomas, I just wanna ask, welcome to Ibu, Ibu is actually referred Muslim, mu'alaf as well, so, welcome to our community, thank you, ya, terima kasih, oke, terima kasih, Pak, atas waktunya, sekedar tangannya, terima kasih, Ibu, sekali lagi, ini juga, welcome kami, anytime, insya Allah, dan seperti biasa, kalau Sabtu itu ada acara abun pagi, dan kalau minggu ini, kita gunakan, untuk acara sosial, Pak, ya, dan sebelumnya, during the week, itu ya, ibadah, harus di, terima kasih, terima kasih, saya kira, itu saja dari kami, sekali lagi, terima kasih, buat Ibu, Ibu, buat Bapak, yang sudah hadir, pada pagi hari ini, semoga, semua dalam keadaan sehat, ya, dan terima kasih, untuk tim, untuk pagi, yang sudah menghasiapkan, ini semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,